satu yang basah ini kering ini yang basah bocornya dimana ya yang ini kering juga yang ini kering jadi yang basah satu coba kita sedat bersihkan basah dibersihkan dulu bekasnya ini dibersihkan bekasnya kena burokok pula ini ya diambil supaya bisa diisi lagi nah cukup cukup keras oke nanti kita isi sealer lagi posisi dibersihkan ini busi gak usah dicabut dulu businya dibiarin aja supaya pada saat jatuh ke lubang itu kita nanti bisa sedat atau kita dipakai kompresor dibersihkan lagi oke ini yang dibersihkan semua ya oke sudah kita bersihkan sudah bersih jadi disini nanti kita disini kita masukkan sealer yang baru disela-sela ini sealer yang lama sudah kita buang kita tiup semuanya jadi bersih dan kita pakai vakum nih vakum untuk menyedot mau menyedot disini nah sehabis berbuka melanjutkan kembali oke saya pakai loxitet loxit SI5102 saya mau pakai loxit SI5102 sealernya pastikan kering tadi saya mengeringkannya dengan cara karena bekas oli kan setelah dibersihkan dimasukin lap di dalamnya saya semprot dengan karbu cleaner semprot karbu cleaner secukupnya saja supaya grease atau oli yang ada disini segera mengering lalu dilap dengan kain lap termasuk di dalamnya saya lap sekarang sudah bersih sudah kering oh ya sebelum di di apa namanya sebelum ini setelah saya cleaner saya lap lalu saya vakum sedat pakai vakum jadi terasa benar-benar yakin dia mengering oke nah untuk mempermudah supaya tidak masuk ke dalam mudah membersihkannya ini saya masukkan ini aja deh nanti nariknya gampang pakai tang oke oke besarkan lagi selamat menikmati sepertinya kurang laluasa begini aja deh nah ah 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 selamat menikmati selamat menikmati kita ambil ini plastiknya dulu ya sudah rapet kita biarkan beberapa saat ya nah sudah rapi mudah-mudahan padat dan tidak bocor lagi berarti ini sudah dua kali dikasih sealer yang disini kurang lebih usianya satu tahun saja ini yang kedua kali kita ganti sealernya nanti kita lihat berapa lama tahan kita kunci jadi dibiarkan satu jam lah kalau saya kira-kira baru bisa dipakai oke sudah selesai oke hari ini tanggal ini tanggal 23 Maret 2023 nanti bulan berapa kita lihat bertahannya berapa lama kalau yang lama satu tahun yang ini kita lihat saja nanti oke demikian cara menampal seal busi X-ray T31 yang bocor terima kasih semoga bermanfaat